Hai hai ibu-ibu Assalamualaikum saya punya kacamba juga punya oyong tahu oyong ibu-ibu nih oyong oyongnya sudah saya potong-potong sudah saya bersihkan dan saya juga sudah goreng tahu setengah mateng kali ini Dapurina mau masak yang serba campur campur boknya yang penting ngenahnya terus bumbunya juga sudah saya siapkan semua kita iris saja doang merah bawang putih sama cabe semuanya kita iris ya ibu-ibu selanjutnya kita langsung menumis saja ya ibu-ibu pertama kita nyalakan kompor tuang minyaknya nih kita punya minyak cukupnya aja minyaknya kita tuang secukupnya saja ya ibu-ibu secukupnya saja ini minyaknya sudah panas kita tumis bawang terlebih dahulu bawang merah terus kita tuang bawang putih aduk-aduk ini sudah mulai mateng apa sih mateng ya spoknya ini udah mulai garing wanginya juga sudah tersium malah ada kuning-kuningnya sudah mau gosong kita campurkan nih cabeknya nah ini sudah kita campurkan kita aduk-aduk sudah mulai mateng kamu tuh dah wangi kecambah terlebih dahulu ya ibu-ibu kecambah kenapa kecambah dulu karena kecambah ini kan keras gitu loh jadi dia harus digoreng ya digoreng ditumis terlebih dahulu jadi biar pada layu gitu loh jadi harus kecambah terlebih dahulu biar dia layu duluan selanjutnya setelah kecambah kecambahnya sudah layu ini apa namanya oyongnya oyongnya kita masukkan aduk-aduk aduk-aduk tunggu sampai oyongnya juga ikutan layu ya ibu-ibu diaduk-aduk terus dan biar tidak gosong juga tadi kan karena pakai minyaknya kita sedikit ya selanjutnya tahu kita masukkan tahu yang sudah kita goreng setengah mateng kenapa tahunya saya goreng dulu itu biar nanti pada proses mengaduk ini dia tidak pecah kan kalau tahunya nggak digoreng dulu itu empuk mudah hancur makanya saya goreng terlebih dahulu eh saya gosong kita kasih air ya ibu-ibu ini biar tidak gosong dikasih air secukupnya saja nyekrak nah ini sudah kalau kalau nyekrak ini dikasih air terus dia tidak nyekrak lagi biasanya ini kurang airnya ibu-ibu kurang kita tambahkan sedikit lagi airnya ya ibu-ibu supaya ini nanti di apa ya si 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 apa ini namanya si kacamba sama si oyongnya ini bisa lemes ya jadi ini udah kita tinggal tunggu dia mendidih airnya susut bumbunya meresat gitu ibu-ibu nah ini udah seperti ini aja ditunggu sampai dia mateng ya kita bumbui sekalian ya kita ini kasihkan garam garam garamnya sedikit lagi terus ini yang terbaru sedap kaldu lagi viral nih gara-gara roiko katanya lagi dicekal ini ini lagi viral nih bumbu sedap kita coba aduk biar tercampur merata ya saya punya ini kasih saus tiram lah biar rasanya lebih yahut ini wajahnya gak geleser weh ih jalan-jalan mulu oh ini lada-lada saya setiap hari kalau masak pakai lada biar wangi biar sedap sudah deh tinggal ditunggu sampai airnya menyusut tambahkan sedikit micin yang tidak suka micin boleh di skip ya ibu-ibu sudah ini tinggal ditunggu airnya susut ya ibu-ibu udah mendidih tapi airnya belum susut jadi saya mau airnya sedikit aja racak-racak gitu tunggu airnya susut nah ini ibu-ibu sudah sangat mendidih dan airnya sudah lumayan susut cukup ini kuahnya segini saja kita cek dulu ya rasanya hmm udah enak udah mantep udah siap dihidangkan ya ibu-ibu terimakasih yang sudah menyimak video dari Dapurina resepnya boleh dicoba untuk masakan sehari-hari ini enak banget loh ibu-ibu seriusan nah kita bisa plating di mangkok masak campur-campur ada Dapurina ada oyong tahu dan kacamba begitu ibu-ibu terima kasih ya ibu-ibu yang sudah menyimak semoga sehat selalu bahagia dunia akhirat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah jangan lupa loh like komen dan subscribe-nya ya ibu-ibu sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax